Sementara itu saudara, tujuh ekor sapi milik warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sembuh dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, usai diobati dengan ramuan tradisional. Saat ini, nafsu makan ketujuh sapi tersebut sudah kembali normal, seperti sedia kala. Tujuh ekor sapi milik warga desa Jepang Rejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sembuh dari penyakit mulut dan kuku. Ketujuh sapi ini sebelumnya terinfeksi penyakit mulut dan kuku, hingga tidak bisa berdiri dan membuat nafsu makannya hilang. Bahkan, satu hewan ternaknya sempat mati karena terjangkit penyakit mulut dan kuku. Pemilik sapi lili, Julian Tono, mengaku sempat panik terhadap kondisi ketujuh sapinya tersebut. Ia lalu memberikan minuman dari ramuan tradisional dari daun binahong, mengkudu, yodium, jahe, dan kunyit yang direbus menjadi satu. Ramuan tersebut lalu dicampur dengan vitamin dan diminumkan dalam kondisi hangat. Lili mengaku setelah rutin diobati setiap hari, kini ketujuh sapinya kembali sehat dan sudah bisa berdiri kembali. Lili pun berharap agar pemerintah sekarang memberikan vaksin, pasalnya penyebaran penyakit ini tergolong cukup cepat. Dari total tujuh sapi, itu kena semua ya? Ya, kena semua. Sempat gak berdiri dan sempat juga bingung, kedingungan harus bagaimana. Karena kan TNK sendiri kan gak ada ubatnya. Dan coba ramuan-ramuan tradisional, syarati sendiri mulai dari ada binahong, terus yodium, terus daun mengkudu, terus jahe, terus kunyit. Kunyit jangan banyak-banyak, karena kita gak tahu lambungnya sapi itu kuat atau enggak. Terus itu di apa? Direbus atau gimana? Direbus, habis itu dibiarkan mengendap satu atau dua jam biar dimingung dulu. Terus setelah itu, setelah itu diminumkan. Saat ini sejumlah upaya dilakukan untuk menaikkan jumlah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terus dilakukan oleh pemerintah. Seperti pengadaan vaksin dan segera mendistribusikannya ke peternak. Mekananda Kumpas TV, Blora, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.